Intro Pernah gak sih kalian ngerasain pas hidup lagi capek-capeknya, bokap malah memutuskan untuk nikah lagi? Ya emang sih ini tuh udah 10 tahun sejak nyokap meninggal, tapi ya tetep aja gak rela harus nambah ibu baru di hidup ini. Apalagi ngerusak status anak semata wayang dengan nambah adik. Udah bagus aku ngontrak deket kampus, jadi gak banyak ketemu sama mereka. Malah sih adik ini disuruh tinggal sama aku, karena kampus kita deketan. Binar namanya, dan dia gak seberbinar itu, terutama sifatnya. Dibangunin sholat subuh aja susah banget. Hobinya nonton drakor, dimanapun. Dela aku gak ngerti sih, kenapa dia itu gak bisa bersih orangnya? Berantakan banget. Wah! Yang paling gak bisa aku tolerir sih, karena dia itu menyepelekan yang halal. Makanan yang penting viral, dia beli dan makan. Dan ini nih yang paling fatal. Dia, dia terpulang sama cowok yang lemah rom, dan dia santai aja gitu. Tambah shocknya lagi, pas aku tau ternyata cowok itu mantan aku. Eh, ngapain kamu nganterin Binar? Kalian tuh bukan murim ya, mendekati Zina tuh dosa. Kamu apaan sih? Maaf ya? Lah ngapain kamu minta maaf? Kan kamu gak tau lah, kita juga gak ngapa-ngapain kan? Kalau kalian ngapa-ngapain, ngapain berduaan? Ribet banget. Nah, kamu pergi sana? Hah? Ngomongnya bisa lebih lembut gue? Eh, maaf. Ini daripada suasana makin gak enak. Aku pergi dulu aja ya. Nanti kalau udah adem, aku bisa jelasin kok semuanya. Gak perlu. Apaan sih? Aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Mas, 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 mas. Jadi, maksud kamu tuh apa? Kalau sampai kejelasan yang gak masuk akal, kalas aja. Pertama, biar kamu gak salah paham ya. Pemilik kontrakan ini, Pak Haji dan Bu Haji yang terkenalkan Jiyus di lingkungan ini. Ya harapannya, dia ngontrak disini tuh juga bisa menjaga nilai Islam. Kalau kamu berduaan di teras sama cowok, sama aja kan gak menjaga amanah. Ya terus, kalau misalkan aku ada temen cowok nih, temen cowok kelas yang mau kerja kolompok disini gak boleh. Ya kalau rame-rame sih gak apa-apa. Terus harus ada ceweknya juga loh. Dan harus di ruang tamu. Dengan jendela dan pintu yang terbuka. Ini semua tuh untuk menghindar dari pesangka buruk orang lain. Juga menjauhi dari zina. Nah, terus? Yang kedua, ini yang paling utama. Dari sekian cowok di dunia ini, kenapa harus dia sih? Ya makanya, kamu tuh janganlah tukang bejat sendiri. Aku sama Zain tuh gak pacaran. Ya tadi kebetulan aja dia ngajakin aku pulang bareng. Karena hape aku tuh masih. Jadi aku gak bisa pesen OJF online. Gak aneh-aneh kok. Ya pokoknya kamu harus juangin dia deh. Dia tuh bukan laki-laki yang bertanggung jawab. Suka sanaknya sendiri. Egois. Gak dewasa. Gak punya masa depan. Apaan sih? Dari mana kamu? Halo? Zain itu... Mantan aku. Hah? Seriusan? Ya. Aku pengen sih ngasih buktinya ke kamu. Tapi semua foto dia tuh udah aku hapus. Kontak sama sosial medianya juga udah aku blok. Ya kalau kamu gak percaya, tanya aja mantap dekat aku. Atau... Kalau kata kamu dia jujur... Tanya langsung aja sama Zain ya? Kau langsung libet deh... Tuh... Kan gak berubah... Makan-makanannya gak ada logo halalnya. Assalamualaikum, Dinar! Buka pintunya! Dinar! Dinar! Apa? Dilihat! Yaudah taro aja disitu ntar dibuang. Eh, tunggu dulu. Tuh, lihat. Gak ada logo halalnya. Kan aku udah bilang kalau logo halal itu penting buat nunjukin kalau restonya dan juga pemilik usahanya tuh konsen dengan kehalalan mulai dari bahan sampai bahan jadinya ke pelanggan. Itu tau? So what? Emang gado-gado tuh haram? Emang abang-abangnya motong kacang panjang gak baca basmala? Aku kasih tau ya, gak usah ribet jadi orang. Astagfirullahaladzian. Udah akhirnya nanti mau kesini lagi. Emang ini tempat gak bikin utroma apa? Gue utang penjelasan sama Binar. Sama Ella juga. Ngeri layan. Jangan bikin nambah masalah, Payan. Ini penting, Dit. Sekarang itu Binar sama Ella jadi saudara sambung. Saudara sambung? Maksudnya gimana sih? Lu bikin gue salah sambung gak? Iya, bapaknya Ella tuh nikah sama ibunya Binar. Bapaknya Ella nikah sama? Ah, makin nenek aja ya. Mana gue tau, Dit. Takdirnya bakal jadi kayak gini. Makanya itu daripada gue menjauh dan menolak kenyataan. Mendingan gue hadapin sekarang. Berarti lu udah siap nih? Siap. Apa? Siap kehilangan Binar. Wah, ngapain sih kesini lagi? Enggak, enggak. Enggak, enggak. Iya, dia ngapain kesini lagi? Iya, enggak tau. Tanya aja nih langsung sama orangnya. Kamu ngapain kesini lagi lu? Ada yang gue pengen ngomongin sama kamu. Sama Binar juga. Tadi Zayan kesini. Dia tuh cuma nyari pembendaran aja atas kesalahannya sendiri. Udah lah, itu gak penting sekarang. Aku tuh cuma gak mau kamu terjerumus ke kesalahan. Kesalahan yang bikin aku sadar kalau dia tuh cowok yang gak baik. Cowok yang gak baik gimana? Tuh kan, kamu ngejudge lagi. Ngejudge? Aku tuh cuma mau ngejaga kamu, Binar. Keluarga kita. Keluarga rasa meraka. Eh, ngomong apa kamu? Harusnya ya, aku ngarahin nikah sama emang. Eh, jaga ya bongan kamu. Binar! Ini gak apa nih. Aku nganterin kamu sampe sini. Aku gak enak loh sama kamu. Sama Ella juga. Gara-gara aku kan kalian jadi... Kamu gak salah kok. Ya, DNA-nya aja yang suatu sendiri. Bukan gitu. Aku tuh gak pengen hubungan kalian tuh sebagai kakak adik jadi gak akur gara-gara aku. Dia bukan kakak aku. Aku gak betah kalau harus terus tinggal sama dia. Sabar ya. Aku pasti pengen yang terbaik buat kamu. Aku yakin kok. Nanti Ella juga bakal lebih baik ke kamu. Emang? Kalian dulu ngapain? Kamu dulu ngelakuin apa ke dia? Itu... Hah! Ngapain lagi sih ngomong sini? Eh, iya, iya. Maaf. Ini aku langsung mau pulang kok. Gua amat ya. Assalamualaikum. Jayan, tunggu. Apaan sih kamu? Saya kecampur banget. Besok aku mau bilang sama ibu kalau aku mau pindah dari kontrakan ini. Ya lebih baik aku mau pesen diri aja. Aku juga bisa kok cari kejadian sampingan buat bayar kok sosor aku. Iya. Iya. Iya aku mau ngomong sama Binar pagi ini. Biar dia gak jadi keluar kontrakan. Iya. Ya udah. Maaf ya, Pak. Bikin salah paham. Waalaikumsalam. Binar. Binar. Binar, sini saya rapan dulu. Binar. Pasti belum bangun nih. Aku masuk ya. Astagfirullah Binar. Kau kenapa? Kau sakit. Ya, mau panas banget. Kau lagi semalam belum makan kan? Bukan. Ya, tunggu dulu. Makan dulu ya. Nanti aku izinin lo kampus. Bilang kalo kamu lagi sakit. Yang penting kamu sehat dulu aja. Istirahat yang cukup. Terus ntar main mau obat ya. Terima kasih. Kak. Apa? Pengantian. Kenapa? Binar. Sebaik. Kau. 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 Kenapa? Ada yang harus kamu tahu soal Zain. Hah? Zain kenapa? Makasih ya sayang. Tepat hari ini. Iya. Jadi... Kapan aku boleh masuk ke dalam? Kenapaan sih kamu? Enggak boleh berduaan dikontrakanku. Enggak ada orang kau... Eh? Emang ini mau apaan ini? Apa-apaan sih kamu? Ayolah sayang. Aku tahu kamu juga mau kan? Enggak. Kita belum halal Zain. Belum menikah. Kita kan masih kuliah. Ya kalau gitu, kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Tapi... Terus buat apa kita pacaran? Wah... Kamu selama ini kamu pikir kita pacaran untuk apa? Aku pikir... Kita pacaran untuk kejenjang yang lebih serius. Ternyata... Cuma sebatas itu aja pikiran kamu. Sayang sayang. Enggak enggak. Kamu salah paham. Apa? Aku tuh cuman... Bercanda. Kalau bercanda... Ngapain soalnya kita capek-capek dijalankan hubungan? Bumum waktu, tahu enggak? Enggak gitu sayang. Aku tuh serius sama kamu. Siapa juga yang bilang bercanda? Kamu tuh cuma paling egois, tahu enggak? Harusnya tuh aku tahu ini tuh enggak boleh. Harusnya aku nurut aja sama papa. Pacaran tuh lebih banyak odorotnya dibanding manfaatnya. Iya, iya. Aku minta maaf ya. Please maafin aku sayang, oke? Aku janji... Aku enggak akan mengulangin apapun yang bikin kamu besok. Oke? Sayang. Ya? Aku enggak kesel. Aku cewek. Aku cewek sama diri aku sendiri. Ngapain samain aku berharap sama manusia? Enggak putus. Sayang, sayang. Eh lah. Nah. Lah dengerin aku dulu lah. Sayang, bukain dulu pintunya lah. Aku bisa jelasin semuanya lah. Lah? Tidak. 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 Tidak mungkin. Tidak mungkin sekedar lewat cer. Tapi takut. Jadi salah paham. Iya. Enggak apa-apa kok. Aku ngerti. Kayak gini juga aku udah bersyukur banget. Apalagi... Ada kamu juga. Gak apa-apa, kan? Ada artis. Gak apa-apa, aman. Justru kalau ada apa-apa, biar gue yang jadi penengahnya. Ya udah, kalau gitu. Maaf, sebelumnya. Boleh, aku duluan yang ngomong. Oke, aku mungkin memang ada salah di masa lalu sama kamu, Ella. Dan aku menerima bahwa aku yang dulu itu bodoh dan gak dewasa. Tapi semuanya kenal kamu benar. Aku gak mau ngulangin kesalahan yang sama. Kamu tuh sadar gak sih? Kamu tuh udah ngulangin kesalahan yang sama. Dengan nyempet yang benar. Tapi kali ini serius buat menikah, Wak. Setelah aku lulus kuliah dan dapat kerja. Beneran seserius itulah. Kamu emang serius? Harus kamu ngelamar benar langsung ke orang tuanya. Kamu tahu kita. Gak bisa kan? Karena kamu sendiri aja tuh gak tahu kapan netlan harus menikah sama binarnya. Aku sebenarnya mau kita saling menuju. Aku mau kita sama-sama menjalanin hidup kita masing-masing. Aku gak mau ada hubungan yang bikin keluarga jadi rusak. Jadi mohonmu untuk jangan datang lagi ke kehidupan kamu. Sepertinya emang aku gak bisa ngomong apa-apa lagi sekarang. Tapi yang jelas aku bener-bener minta maaf lah sama kamu. Dan juga sama kamu, Binar. Semoga Allah memberikan jalan yang terbaik ya. Buat kita semua. Amin. Nah kan enak kalo begini kakaknya dan ngetantem. Damai. Ella, Binar, Zayan. Kalo ketemu di jalan, saling sapa ye. Jangan saling sindir. Sabar bro. Masih ada gua. Masih banyak juga ikan di laut. Assalamualaikum. Benar. Waalaikumsalam. Ternyata penyesuaian dari Samung itu gak buruk juga. Meskipun kita banyak bedanya. Tapi justru itulah yang bikin kita saling melengkapi. Aku yang tadinya ngerasa ribet apa-apa harus cek kehalangan sesuatu. Malah jadi ngerasa halal itu justru penting kita prioritaskan. Karena halal itu pandai cinta. Tengah. 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 Tengah.